Nah ini ada scene lagi, oke ini dia dengan grafis, oh my god Kembali lagi bersama saya di channel Wanyu Jekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini saya mau share lagi ya, ini yang request ini mah ya Ini untuk game Resident Evil 6, oke saya mau berbagi settingan winulator nya Oke saya ceritain dulu, saya coba tes di kedua emulator ini ada game hub emulator atau game fusion Itu dia gak bisa jalan cuy, dengan settingan berbagai macam ya Jadi memang disini apa ya, ada plus minus nya, tapi yang terbaik masih dipegang oleh winulator cuy Nah disini kita gunakan winulator 9.0, favorit saya terbaik ini yang untuk saat ini di Poco F6 ya Ini HyperX 2.0 Android 15, bisa jalan dengan lancar guys ya Oke, untuk settingannya kita lihat dulu masuk ke dalam setting, kita gunakan Windows 11 pastinya teman-teman Tapi pastikan disini untuk di bagian settingnya teman-teman harus disamain dulu Bentar ini terlalu terang ya, tadi kita terangin dulu Nah seperti ini guys, oke bluetooth connection kita Nah teman-teman bisa lihat disini untuk di bagian box 64 kita gunakan performance ya Nah seperti ini guys, kalau yang lainnya kita gunakan 0.3.2 seperti ini Kalau sudah tinggal di checklist aja seperti ini Oke, nah selanjutnya disini untuk settingan yang ada di Windows nya Nanti kita settingan, ada lagi settingan satu lagi Kalau misalkan kita sudah dibuat shortcut untuk game Resident Evil 6 nya Seperti yang sudah saya buat shortcut nya sudah ada ya Nanti saya coba lihatkan setting di shortcut nya Kita lihat dulu setting di Windows 11 nya Masuk ke setting, ke edit, kemudian teman-teman bisa lihat disini Kita gunakan 960 x 544 16 banding 9 Biar nanti ketika di gameplay itu kita buat full screen itu bisa enak ya Tampilannya nggak gepeng, nggak terlalu nyempit gitu guys Jadi kita gunakan ini aja Ini paling stabil kalau menurut saya untuk screen size nya Oke, untuk graphic driver nya kita gunakan seperti biasa ya Turnip 24.3 Kemudian untuk DXPK nya kita gunakan 2.5.2 Ini kalau misalkan teman-teman mau coba seri yang lainnya boleh Tapi saya lebih rekomendasikan yang 2.5.2 ini yang terbaru ya Kalau misalkan teman-teman nggak ada, download disini guys Download disini Nah ini loading, sedang cari Nah download yang 2.5.2 Kalau sudah tinggal oke aja ya Nah kemudian teman-teman disini kita lihat ke bawah Kita lihat ke bawah, kita gunakan yang temenya dan yang drag Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita gunakan Nvidia GeForce RTX 3070 Biar nanti ke deteksi sama gamenya itu Kita menggunakan hardware GPU yang gede Yang tinggi guys Sudah level RTX gitu ya Kita gunakan offscreen render nya FBO Video memory nya kita gunakan 2048 Seperti ini teman-teman Kemudian kita lihat disini untuk di bagian Win Component Nah untuk di bagian Win Component Untuk di bagian Win Component disini kita lihat ya Teman-teman juga bisa makan aja untuk settingannya Visual C nya juga teman-teman Samakan seperti ini Dan jangan lupa wajib di install di dalam Winlator nya Untuk yang 2015 sampai 2022 Itu wajib guys Saya sertakan di deskripsi untuk visual C nya Oke gitu Kemudian untuk empowerment variable Nggak saya ubah Gunakan default Kemudian untuk di bagian advanced nya kita gunakan intermediate ya Nah box preset nya kita gunakan intermediate Kemudian untuk startup nya kita gunakan agresif Dan untuk Windows versinya kita gunakan Windows 11 Pastikan samakan settingannya CPU 0-3 kita matikan Seperti ini guys Biar ringan ya Nah selanjutnya disini saya mau perlihatkan settingan yang ada di shortcut nya Nah teman-teman bisa lihat disini Kok disalin ya Setting maksud saya Nah ini teman-teman bisa dilihat Settingannya tadi ya Ini sama dengan Windows 11 Seperti ini Kemudian kita lihat ke bawah Seperti ini guys Nah teman-teman bisa disamakan aja ya Untuk di bagian direct 3D nya Kemudian kita lihat untuk di bagian variable empowerment nya Nggak saya aktif Nggak apa-apain lah Ini default aja Advanced Nah ini samain intermediate ya Seperti itu guys Nah ini kita X input ya Biar kita nanti bisa gunakan virtual stick ya Ataupun gamepad di dalam layar gitu guys Ataupun kalau misalkan teman-teman ingin gunakan gamepad Juga nanti biar langsung otomatis terdeteksi Ada direct input nya Mapping tipenya Gitu cuy ya Kalau sudah tinggal oke aja Dan langsung aja masuk ke dalam gamenya ya Nanti saya coba perhatikan gameplay nya kayak gimana Nah pastikan teman-teman nanti masuk dulu ke dalam Winlator nya seperti ini Dan jangan lupa teman-teman nanti install Saya ingatkan lagi install untuk visual C 2015 sampai 2022 nya Seperti itu guys ya Kalau sudah langsung aja gas kan guys Kita lihat gameplay dari Resident Evil 6 ini guys Yuk kita lihat guys Oke guys disini kita sudah masuk di dalam gameplay Resident Evil 6 guys ya Kita coba lihat teman-teman Ini sedang loading Nah ini dia Ini untuk scene nya Untuk setting nya tadi kita sudah share di awal video guys Untuk settingan Winlator nya Oke Lihat teman-teman Ini gerakannya juga lancar cuy ya Oke Yuk langsung aja teman-teman Disini kita coba gerakan Nah ini dia Kita coba larinya gimana Oh ini kamera ya Kita masih belum bisa lari guys Masih investigasi ya Oke Untuk menembak juga masih belum Belum bisa Oke sejauh ini masih oke aman Oh apa nih Oh harus kesana cok Jadi kita kesini Yuk Oke bentar Ini petunjuknya Nah kita harus kesana Oke Kalau gak pake stick Agak susah cuy mainin ini cuy Kalau pake kontrol di touch screen Seperti ini agak susah Mainin Resident Evil Tuh Yang jelas ini Udah lancar ya guys ya Oke Mantep nih Ini kita masih belum bisa lari juga nih Oke Dan kita coba terangin dikit guys Oh udah terang ya Emang sih game Di dalam gamenya aja ini Seperti ini Oh kesana tuh guys Pintunya Jadi disini kita masih jalan Seperti ini aja ya Jalan seperti ini aja Ini awal-awal Leon ya teman-teman Oke Nah ini B Oke Langsung kita masuk Oh tembak di kepala guys Katanya seperti itu Oke ini dia ya Sebelumnya saya coba Winulator berapa gitu ya teman-teman Mainin ini Dia nge-lag cuy Kurang bagus ya Dan ini juga Saya coba di Poco F6 Dengan skor fullkan Di Geekbench 6 Sampai 10 ribu lebih guys ya Skor fullkannya luar biasa Jadi Ini untuk mainin emulator Udah oke Disini masih belum bisa Kita lari ya Larinya itu kalau gak salah A apa Y ya Oye langsung balik ya Ini dia langsung balik ke belakang Kita baik-baik saja Oke Kita harus kemana nih Ke bawah turun ya Oke kita turun ke bawah Ini seperti di Recon ya Recon City Recon City incident Oke ya Saya tidak akan pernah melupakan itu Oke Freedom Goodbye I know Oke Sejauh ini aman ya Lancar guys Resident Evil 6 ini coy Huh Nah apa tuh Ada yang lari tuh Oke Nah sekarang kita bisa lari guys Nah ini larinya kayak gini nih Tapi kalau lari Lari full Gimana ya Gak bisa Oke sejauh ini masih aman Lancar ya guys Kita langsung menuju ke sana Tapi lewat mana ini Oh Aduh ini jalannya coy Oke kesini Oke apa tuh Sengaja Kojo kesini Oke itu dia jalannya guys Ini otomatis lari berarti ya Kalau tadi masih belum bisa lari Oke kesana tuh Ternyata guys Ini yang kesan Holor lagi Holor lagi ya Kesan horornya itu Di Resident Evil 6 ini Pas Ya ini Katernya si Leon coy Zombie nya ngeri ngeri gitu ya Kita kemana nih coy Kemana nih coy Kita lihat dulu Oh kesana 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 Kesini Kesini Mantep ya Resident Evil 6 ini Mainin di smartphone Wuh Lancar pula ini guys Oh my god Apa nih Apa tuh Kayaknya ini orang yang terinfeksi Saya lupa lagi Pernah mainin Namatin yang Kapter Leon Eh Kemana tuh coy Oh kesini pintu ya Oke mantap Mantap Lancar ya Temen temen ya Ini Nah ini ada scene lagi Don't shoot Don't shoot Nah kan Nah kan Berubah jombai kan Jadi jombai dia guys Terinfeksi Oke suara juga disini aman Gak ada masalah guys Untuk suaranya Tuh Oh anaknya coy Iya Dia punya anak Anaknya tuh udah terinfeksi Udah jadi jombai Tapi dia Ketut tuh gitu guys Uh lancar banget Tinggal pakai stick ya Main Resident Evil 6 Uh Mantap Oke Jadi seperti itu temen ya Ini untuk gameplay Dari Resident Evil 6 Di Winlator ya Saya coba tes di game hub Gak jalan guys ya Ini di Winlator Memang mantap sih Kalau saya mengakui lah Winlator memang Terbaik untuk PC emulator Dan untuk mainin game PC ya Oke Mantap Kita kemana nih coy Oh kita cari si Liz ya Oke kita ikutin si Bapak-bapak yang tadi Oke kita ikutin Bapak-bapak yang tadi Kemana loh Kesini Waduh Oke Kelantai bawah Kirain coy Oke Ini dia Dengan grafis Oh my god Kaget coy Lupa itu Ada itu Kejutan-kejutan gitu Lupa sih Bentar itu Barusan nendang Oh RR2 nendang ya Eh Oh iya R2 nendang Oke Oke Jadi full action juga Ternyata guys Untuk Resident Evil 6 ya Ini gelap banget coy Yang pake Baterai Baterai Center cuman Oh kita juga pake coy Ada Ini balik lagi ya Oke guys Ini momen-momen Yang dikhawatirkannya Ada sinemesis tuh guys Yang kayak cicak loh Pastilah Seri Resident Evil Yang ngikutin Tau Oke Ini lancar Lancar-lancar Sip Settingannya Tadi di awal video Kita sudah bagikan guys Ini belum bisa Kita bidik senjata kah Belum bisa coy Oh bisa-bisa-bisa Nah Eh Eh mana tadi Ah bener guys Susah Kalau misalkan Gak pake stick ya Salah pijit terus ya Susah banget ini Susah banget tuh Buat bidik-bidik zombie-nya Susah ya Nantilah kita setting-setting lagi guys Oh itu di kepalanya Si Leon Lampunya ya Kayaknya kita perlu setting Pia ini ya Pia apa namanya Oh my god Hampir ketimpa tuh Oh kita gak bisa lewat tangga guys Harus nyari jalan lain Harus nyari jalan lain guys Oke lah Sebetulnya temen ya Jadi ini Lancar ya Resident Evil 6 Di Winlator 9.0 Oke Di Poco F6 Setelah Apple S2.0 Android 15 Mantap Oke Yang mau coba Nanti Samakan aja settingannya Untuk game Resident Evil 6 ini guys Oke Itu aja Semoga informasi bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Mantap Keren cuy Resident Evil 6 Kita lihat dulu Kayak ke start Select apa ya Oh select Oh ini Setting dan lain sebagainya Mantap Lancar cuy Keren Sampai jumpa ya